ya mungkin untuk keluar rumah kita lock down oke assalamualaikum baik lagi di sir ceng channel kita lagi di rumah bang arwani yang punya ya ini senior saya pemain Melody jadi sekarang saya mau tanya-tanya selama ini selama wabah corona ini kegiatannya apa aja dan secara manggungnya gimana kita tanya-tanya kalau masalah kegiatan sudah pasti di rumah ya mungkin bantu istrinya kecil-kecilan ya itu juga kita bantu kecil-kecilan lah kalau masalah acara itu batal semua batal semua aduh kita gak bisa bicara apa-apa batal semua kalau menurut pak arwan harusnya kayak gimana nih sekarang musisi dandut lah khususnya musisi dandut di Bogor nih kalau menurut saya mah harus ada pertama harus ada kegiatan seperti pekerjaan yang lain sampingan gitu misalnya dagang misalnya kalau gak punya modal ya minta ke pemerintah seharusnya emang dari pemerintah itu emang harus ada harus ada seharusnya kan kita disini diam di rumah kita perlu makan perlu makan perlu makan buat jajan anak buat makan keluarga kita butuh yang namanya keseharian hidup untuk menyembuh hidup itu maksudnya kalau misalnya emang kita disuruh lockdown ya dia mau di rumah ya emang harus ada buat ya kita hanya bisa bicara aja imbawan dari pemerintah emang kita udah laksanakan cuma kita mohon kepada pemerintah semoga ada bantuannya buat musisi-musisi yang usahanya cuma ngandelin di job di job aja jam aja gitu ya jam manggung aja biasa kan satu minggu manggung karena ada lockdown jadi gak manggung makan bakal kita hanya mengejak upah mengejak upah kalau ada yang hajat kita dapat upah kalau enggak ada yang hajat ya mungkin begini iya tapi kemarin sebelum terjadinya korona kita manggung sering ya tapi setelah ada wabah penyakit ini mungkin semua acara bakal yang kita mengikuti anjur pemerintah imbawan pemerintah kita gak apa-apa jadi sekarang mungkin sabar aja dulu ya ya yang pertama pokoknya kita sabar dulu aja mudah-mudahan wabahnya cepat berlalu lah pergi kita berdoa aja lah sebenarnya wabahnya cepat jadi kan ini kayak lagu dalut musibah hahaha hahaha kita lagi diuji lagi diuji ya jadi harus kalau kata rita segi apa itu harus ikhlas ya nah ikhlas apa ikhlas kamu hahaha bener jadi menurut pengalaman nih misalnya buat musisi gimana nih buat musisi penyanyi apa pemain kalau pesen saya mah jangan lupa beribadah aja kita minta istiqamah berdoa kita minta berdoa supaya wabah penyakit ini cepat berlalu yang kedua mudah-mudahan kita semua sebagai musisi dan para artis penyanyi yang musisi Indonesia terutama dangdut ya mudah-mudahan ada bantuan dari mudah-mudahan ya mungkin itu tadi apa penjelasan dari Bang Arwan selama lockdown ini hahaha jadi kegiatannya di rumah aja bantuin istrinya berjualan ya mudah-mudahan di walaupun gak ada jombangku jualan juga di rumah ada rezekinya kita tetap berikhtiar jangan lupa berikhtiar harus dengan doa jadi kakak oma juga perjuangan dan doanya iya hahaha ibaratnya ikhtiar tanpa doa itu sombong doa tanpa ikhtiar itu kosong ngomong kosong iya gak cek oma itu hahaha ya mudah-mudahan pesan saya intinya kesabaran aja ditanggungkan bener mudah-mudahan kesabaran mungkin mungkin setelah wabah ini reda berlalu kita makin banyak amin amin aminkan para musisi semua buat para musisi yang terutama kita sehat sehat banyak umur buat para gitaris juga teman-teman SMD SMD mantap SMD lain itu gimana sekarang mau menghadapi bulan suci ramadhan persiapannya apa aja atau ada kegiatan apa nanti di bulan suci ramadhan kalau untuk bulan suci ramadhan kita mungkin kegiatan ya mungkin kegiatan seperti yang diperintakan kita kuasa mungkin ya kuasa selat talawi mungkin ya pada arusan mungkin ya siangnya kita dagang mungkin dagang juga dari jam 4 sore mungkin membuat membuat buka kuasa kegiatan yang lain mungkin kita tidak ada mungkin untuk keluar rumah kita lock down hahaha tapi kan bulan suci ramadhan itu namanya juga bulan suci ya semoga disucikan dari segala penyakit dan dijauhkan dari segala para bahaya lah main yang benar-benar dapat keberkahan di bulan suci ini amin 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 akan musisi terutama musisi Monggor barat yang umumnya buat seluruh Indonesia semoga dengan wabah penyakit ini kita berlalu dan ada keberkan dari Allah Amin Amin dari saya semata pesan itu kurang lebihnya saya mohon maaf mungkin itu aja dari pengaruhannya yang bisa disampaikan ya intinya itu aja semoga kita diberi kesehatan selalu dan kita siap-siap untuk bulan puasa ini akan puasa semoga diberikan kelancaran hahaha mungkin itu aja kalau nanya terima kasih atas waktunya Oke nanti baik lagi di channel ya terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati